Hai semuanya, ketemu lagi di channel kami, Baru-baru Sokers. Ringankan jari Anda dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih semangat dalam menyajikan info-info sepak bola. Terima kasih. Polemik penggunaan Stadion Jakarta Internasional Stadion JIS masih menjadi tanda tanya di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Dalam pencalonan salah satu venue perhelatan Piala Dunia World Cup FIFA U17 2023. JIS yang merupakan salah satu stadion megah dan terbesar di Indonesia, memiliki fasilitas lengkap di dalamnya. Layaknya stadion-stadion besar di benua Eropa. Jakarta Internasional Stadion JIS sebelumnya bernama Stadion Bersih Manusia Wibawa, atau BNW. Letak stadion JIS berada di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. JIS menjadi polemik karena tahun 2023 ini akan direnovasi dengan anggaran sebesar 5 triliun rupiah. Alasan renovasi karena pembangunan Jakarta Internasional Stadion belum standar FIFA. Penggunaan kata belum standar FIFA menjadi sorotan di banyak pihak pemerhati sepak bola nasional, pasalnya, Stadion Jakarta Internasional Stadion memiliki apa yang telah menjadi standar stadion sepak bola di Eropa. Di sini, penggunaan dari kata standar FIFA dengan layak ataupun tidak layak menjadi stadion standar FIFA. Seperti yang kita lihat bersama, Stadion Jakarta Internasional Stadium, sebenarnya standar FIFA, cuma, stadion JIS belum diketahui layak apatidaknya sebagai film piala dunia U17 2023. Melihat dari jenis lumput yang digunakan JIS, Zosia Japonica. Jenis lumput tersebut merupakan salah satu jenis lumput berstandar FIFA. Kelayakan tersebut termasuk sarana pendukung dan fasilitas lainnya di Stadion JIS masih harus diperiksa, diukur dan dipantau langsung oleh Dewan FIFA, yang merupakan pengambil keputusan dalam penggunaan Stadion JIS sebagai venue piala dunia. Seperti diketahui bahwa, PSSI telah mengajukan delapan stadion sebagai calon venue piala dunia U17 2023, pada November hingga Desember mendatang. 6 stadion yang sebelumnya disediakan pada piala dunia U20 yang batal digelar, 2 stadion lagi termasuk JIS dan 1 stadion yang berada dalam kota Jakarta, antara Stadion Patriot atau Wibawamiki. Eric Thohir mengungkapkan, FIFA bakal melakukan sejumlah tahapan sebelum memilih stadion mana saja yang menjadi venue piala dunia U17 2023 di Indonesia. Namun pihaknya terus berkoordinasi dan menunggu FIFA untuk memeriksa kesiapan stadion-stadion yang telah diajukan menjadi venue piala dunia U17 2023. Di tempat terpisah, muncul kabar buruk dari Stadion Jakarta Internasional Stadion, nama JIS mendadak hilang dalam daftar portofolio proyek perusahaan konsultan besar dari Inggris, Guru Hapol. Guru Hapol yang merupakan konsultan desain yang merancang proyek Jakarta Internasional Stadion JIS. Hilangnya nama Jakarta Internasional Stadion dari laman resmi Guru Hapol. Sontak menjadi topik perbincangan di media sosial. Salah satu media ternama Indonesia yang mengulas informasi proyek dan properti, turut mencoba mengunjungi laman tersebut, namun, nyatanya laman yang sebelumnya menampilkan JIS sudah tidak ada lagi. Pada pencarian kata kunci Buruh Hapol Jakarta Internasional Stadium, pada Google Search, hanya menampilkan situs resmi Buruh Hapol, namun mencoba melanjutkan tautan tersebut, laman tersebut tidak tersedia. Halaman permintaan Anda tidak tersedia. Silakan hubungi salah satu spesialis kami di halaman ini untuk informasi lebih lanjut. Seperti diketahui bahwa, Guru Hapol merupakan konsultan proyek desainer dan arsitektur terintegrasi. Hal ini pun menjadi perhatian masyarakat pencinta sepak bola tanah air, bertanya-tanya kemana hilangnya laman proyek stadion JIS tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!